Oke kita kembali lagi di Triksy Toys Surabaya Nah kali ini kita mau membahas mengenai akinya mobil aki Jadi mobil aki Mainan mobil aki ini kan ditenagai oleh sebuah aki Jadi dia dayanya itu dihasilkan dari aki Sebagai penyimpan baterai, listrik istilahnya Karena mobil listrik ya Jadi dia tidak menggunakan bensin atau solar dan lain sebagainya Oke kita mulai aja Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman Mengenai mainan mobil aki ini Seputaran dengan akinya Yang paling sering itu ditanyakan Berapa lama mainan ini bisa digunakan gitu loh Jadi kembali lagi Banyak sebenarnya jenisnya Tipenya ya aki ini ya Kita berdasarkan voltase Voltase sendiri terbagi menjadi 3 6V 12V Sama yang 24V Ya Biasanya kalau yang 6V itu mobil yang kecil-kecil Ya Kalau yang sedang itu biasanya Ya sedang kebesar ya Itu sudah ditenagai 12V Atau yang lebih premium lagi Biasanya itu ditenagai oleh aki 24V Ya Untuk penggunaan mainannya sendiri Ya untuk yang 6V ya Kita mulai dari 6V Rata-rata itu 30 menit sih Rata-rata 30 menit Kita Beracuan pada produknya PMB ya Ya Beberapa ngomong 15-20 menit Paling banyak 15-30 menit rata-rata ya Yang kita tahu orang menggunakan Dari produk PMB ini Kita tidak terlalu berpatokan ya Karena PMB Pabrikannya sendiri itu mengklaim Bisa lebih bisa 1 jam katanya Gitu loh Sempat dibuatkan video dan lain sebagain macam Cuma sih kita tidak pernah ngetes ya Karena kita Tidak punya apa ya Istilahnya Unit yang buat testing Istilahnya seperti itu Ya kita tidak punya unit buat testing Makanya kita tidak pernah coba Karena kebanyakan 6V itu dimiliki oleh merek PMB Intinya seperti itu Nah Kalau yang baru ini Ya Akhirnya tiba-tiba diganti 6V nya diganti dengan kualitas yang lebih baik Saya tidak tahu ya Saya tidak tahu Karena saya belum pernah Tes sendiri Dan saya belum punya pengalaman Dengan itu Ya Jadi kalau ada teman-teman yang sudah pernah Membeli produknya PMB yang kloter terbaru Terus bisa tahan 1 jam Tolong komentar di bawah ya Oke Itu tadi yang 6V Kemudian yang 12V Kalau 12V Terbagi lagi menjadi 2 Kalau tadi yang 6V itu rata-rata 6V 7A Kalau barang 12V Itu ada yang 4,5A Ada yang 7A Jadi ada 2 jenis Kalau yang 4,5A Rata-rata itu ya Bisa digunakan 45 menit lah kurang lebih Nah Kalau yang 7A Satu jam Satu jam lebih sedikit Biasanya seperti itu Ya Terus kemudian ada lagi yang 24V Nah ini biasanya mobil yang jumbo-jumbo ya Yang big size ya Nah Barang-barang big size ini juga Kenapa dia harus ditenagai sampai 24V ya Karena dia memang butuh tegangan yang tinggi Untuk menghasilkan power yang besar Ya kan Dan rata-rata di 7A Nah Ini bisa tahan berapa lama Bisa tahan kurang lebih 1 jam Ya pemakaian Ya Nah dari sini biasanya sering Teman-teman itu apa ya Istilahnya Langsung keburu-buru beli aki cadangan dan lain sebagainya Sebentar Ya Pakai dulu aja Ketika membeli unitnya Pakai dulu aja Seminggu Ya kan Kalau dirasa perlu Baru beli aki cadangan Karena Rata-rata yang Saya tahu Ya kan Rata-rata yang Beli unitnya baru Terus langsung dibelikan aki cadangan Rata-rata 98% tidak terpakai Karena apa Karena males Ganti-ganti aki itu kan lumayan ribet Minimal ya Kalau yang ada di cup Yang buka cup Kalau yang ada di jog Yang buka jog Terus masih ada tahanannya lagi Biasanya Ya kan Kelingnya soketnya itu kan Biasanya Sekali mancep Narik lagi nya agak Apa ya Alot gitu Keribet lah Istilahnya Makanya 98% tidak terpakai Yang pertama Kecuali rental ya Lain cerita Ini kita ngomong penggunaan pribadi Nah Dari sini Pun Kalau misalkan Anaknya Apa ya Cukup aktif ya Main satu jam Masih kurang Dibelikan aki lagi 12 volt 10 ampere Jadi begitu Akinya habis Langsung diganti aki Gitu dan sebagainya Ya Tidak masalah sih Kalau mau Seribet itu Gitu loh Cuman masalahnya Tetap diingat Spek bawaan pabrik Adalah Spek paling ideal Intinya seperti itu Jadi kalau aki dibuat seperti itu Ya Kenapa Ngecas itu kok Harus Istilahnya 8 sampai 10 jam Kenapa sih Chargernya gak dibuat 3 jam aja sudah penuh 2 jam aja sudah penuh Handphone aja bisa kok Kenapa ini gak bisa Dan lain sebagainya Pertanyaan itu akan muncul Ya kan Nah Otomatis Pabrik sudah Pabrikan sudah memikirkan Hal-hal tersebut Ya kalau misalkan Pas acasnya Dibuat 2 jam Otomatis Part-part kelistrikan yang lain Istirahatnya itu Cuman 2 jam Ya Dari sini nangkep ya Jadi Receivernya Panas 2 jam dipakai lagi Ya Kemungkinan cepat jebolnya Lebih tinggi Ya kan Daripada dia Diistirahatkan dulu 7-8 jam Ya kan Kemudian digunakan lagi Itu akan jauh lebih awet Otomatis secara receiver ya Dinamo pun juga sama Dinamo Dinamo itu Kalau dihajar terus-menerus Leleh Ya kan Eh Apa namanya Kilikannya itu loh Puterannya itu Ya Itu bisa gosong Ya kan Covernya itu bisa leleh Ya itu Sering Dialami teman-teman Ini ya Rental Ya makadari itu Kalau penggunaan pribadi Ya sudah Menurut kita ya Ya sudah gunakan spek Standar bawaan pabrik Jangan terlalu banyak Memodifikasi Yang istilahnya Terlalu ekstrim Ya Itu poinnya Oke Terus Pertanyaan Yang sering juga Ditanyakan itu Ngecasnya Berapa lama Nah Kebetulan kita sudah Buatkan video ya Ini linknya Di atas ya Nah Dari video itu Kita sudah jelaskan Ya kan Untuk pengencasan pertama kali 12 jam Jangan putus Jadi begitu beli Pakai main dulu aja Sampai habis Ya kan Hampir habis maksudnya ya Jalan sudah pelan banget Ya udah Cas aja Untuk pertama kali 12 jam Jangan putus Selanjutnya 8-10 jam aja cukup Ya Kenapa pertama kali harus 12 jam Ya karena aki baru Saya pun juga belajar dari Apa ya Istilahnya senior-senior yang Lebih paham Mengenai aki Ya kan Cuman ya Balik lagi Kalau itu Kalau percaya Ya diikutin Enggak percaya Ya sudah Saya pun juga Apa ya istilahnya Nyonto Niru Yang lebih senior Oke Yang ketiga yang sering ditanyakan juga Aki ini Tahan berapa lama sih Kalau digunakan Harus sampai ganti aki lagi Jadi pada intinya Aki ini Kalau perawatannya betul ya Dalam arti penggunaan Apa ya Penggunaan normal Ya penggunaan pribadi normal Mainnya pun ya Dua hari sekali Tiga hari sekali Terus habis itu Pengecasannya bener Sesuai Petunjuk video yang sudah kita sampaikan tadi Itu bisa bertahan 6-8 bulan Itu sudah bagus kok Ya Setelah itu gimana Ya ganti aja akinya Banyak kok yang jual Ya Sekali lagi ini tergantung dari kualitas aki Dari masing-masing mainan mobil aki Barang semakin mahal Akinya tentu semakin bagus Ya Harga pasti sangat menyesuaikan Disini ya Harganya berapa untuk aki pengganti Macem-macem Jenisnya Mulai ada yang 150 ribuan untuk Sampai 400-500 ribu juga ada Tergantung merek dan Apa ya istilahnya Kualitas Ya balik lagi Kemudian yang sering ditanyakan kembali Nomor 4 Apakah bisa aki 6V diganti 12V Nah ini Banyak sekali teman-teman yang cukup kreatif ya Biasanya Itu Di produknya MPMP Itu banyak sekali komentar di Video-video kita Ya Udah beli terus Mau diganti ke 12V Karena barangnya Cuman 6V Ya Jadi pada dasarnya bisa Pada dasarnya bisa Cuman harganya gak worth it Ya Kalau pengen tahu harganya Ya Yang pasti Cukup mahal Lebih dari setengah harga mobilnya Ya Lebih dari setengah harga mobilnya Untuk mengupgrade itu Karena apa Kalau ini kita real ngomong 12V ya Yang pertama diganti receiver Ya kan Receivernya diganti Perkabelannya juga Pakai perkabelan lama Ya kalau cocok dengan receiver 12V yang baru Ya Terus kemudian yang ketiga Ganti gearboxnya Karena gearboxnya bawaan pasti 6V ya Ganti juga Terus Kempat beli lagi aki yang 12V Ya kan Terus yang kelima Perlampuan Itu juga arusnya adalah arus 6V Ya Jadi lampu-lampu headlamp stoplamp apa itu kan 6V Kalau Jeroannya diganti 12V Otomatis Harus Ganti semua Ya Diupdate semua ke dop dop yang 12V Ya Satu ribet Dua Makan biaya lumayan banyak Yang pasti waktu Belum lagi kalau salah rangkaian Resikonya juga lumayan Jadi ya Ngapain cari ribet Ya kan Beli aja yang 12V Kalau memang pengen yang 12V Jadi dari awal ditentukan dulu aja Ya Oke Kemudian yang terakhir Nah ini sering Ditanyakan Sering banget ya Apakah bisa diganti aki motor Ya kan Jawabannya adalah bisa Sama-sama baterai kan Intinya seperti itu Mau aki kering Aki basah Tidak ada masalah Kalau Ini Ya Mainan mobil akinya 12V Diganti aki motor Yang sama-sama 12V Tidak ada masalah Sekali lagi tidak ada masalah Cuman Kelingnya itu ya Sekunnya Itu agak berbeda Ya Sekunnya agak berbeda Jadi nyolokannya itu Nggak bisa klik langsung gitu Kayak Aki Aki yang khusus mainan mobil aki Perbedaannya cuma disana aja Lainnya sih nggak ada masalah Ya Dibelikan aki luasa Terus abis gitu Karena kelingnya nggak cocok Sekunnya nggak cocok Dililitkan gitu aja Pergi akinya Kabelnya ya Nggak ada masalah Pasti jalan kok Ya Pasti jalan Nggak ada masalah itu Ya Mau aki kering Aki basah Semua tidak ada masalah Jadi Terjawab ya Buat teman-teman semua Mau ganti Ganti aja Yang penting Voltasenya sama Jangan Mainannya 6V Dikasih aki 12V Nah itu terbakar Ya kan Kejadiannya akan terbakar Nah Ampere lebih besar Lebih bagus Bawaannya 7A Dikasih 10A Nggak ada masalah Selama sekali lagi Voltasenya sama Ya Oke Saya rasa cukup ya Pembahasan Kami dari Triksito Surabaya Mengenai Perakian Nya Mainan Mobil lagi Ya Oke sekian dan terima kasih Jangan lupa like Dan tombol subscribe-nya ya Terima kasih